Gue sebenernya juga kayak gak menyalahkan juga sih Mereka kayak media-media itu mencari berita-berita yang receh apa segala macem Ya mau gimana lagi demandnya ada disitu ya kan Gue juga tidak ya gak protes juga sebenernya Protes sih sebenernya cuma gak yang langsung begitu Gak kayak gue nyuratin apa segala macem Lo jangan bikin berita yang receh lagi nyet gitu Enggak Kayak gitu Cuma kayak ini keresahan gue aja sih Kayak setiap kali gue mau buka berita apa segala macem Tuh banyak banget retweet-retweet Kalo enggak di Instagram gitu tuh berita-berita yang konyol gitu loh Ketimbang berita-berita yang kayak menurut gue ini harus gue baca kayak gitu Lebih kayak ini sebenernya gak penting Cuma orang-orang seneng aja Kayak gitu Ya gue risihakan hal itu doang sebenernya Ya sebenernya Yang lumayan bisa lawan harus lumayan bisa ya Itu di Indonesia ya Tirto Walaupun di Tirto juga ada beberapa berita yang Ada kebijakan redaksi yang berpengaruh sama Pemberitaan sesuai dengan keinginan Yang ngasih duit Itu gak masalah menurut gue sih Itu menurut gue gak masalah Kayak ada berita promosi apa segala macem Itu menurut gue gak masalah halal-halal aja As long as dia memberikan fakta yang ada gitu loh Karena kan dari iklan-iklan yang gue liat juga disitu Dia memang bener-bener ngasih hasil riset Ngasih hasil penelitian apa segala macem Kayak gitu bukan cuma sekedar klaim Karena banyak juga Kayak apa namanya Memberitakan sesuatu hanya sekedar klaim saja gitu Tanpa ada dibuktikan Kayak misalnya Emang risetnya seperti ini Penelitian seperti ini Surveinya seperti ini Kayak gitu Cuma berdasarkan klaim kayak gitu Dan mempertahankan ideologis kayak Tirto Juga lumayan butuh waktu yang panjang Tapi Tirto Tirto gue liat Makin kesini makin sepi loh Gak tau kenapa gue Padahal menarik-menarik Apa yang disuguhin tuh menarik-menarik semua Tempo juga bagus ya Siapa? Tempo Oh Tempo Iya Tempo Tempo kan memang udah dari dulu yol Jadi demandnya kurang Kembali lagi demand Emang Semenjak Emang semenjak Negara iklan merang sebenernya Masalahnya itu Kenapa bisa Apa namanya Budaya media Sampai kayak gini ya Menurut gue sih kayak gitu Gue Gue coba bahas di deskripsi gue Bahas aja cuy Gue kan ngomongin modal bisnis Baik Gue kan ngomongin modal bisnis Seru nih seru Sedikit tau Tentang Dalaman media lah Gue tadi bilang ada Pengganti iklan Pemasukan pengganti iklan kan Ada dari crowdfunding Atau donasi Sama perlangganan Gue tuh fokusnya Dulu waktu Awal bahas skripsi Pengen kesitu Seberapa Bisakah media itu Sustain atau bertahan Dengan pemasukan dari masyarakat Ternyata jawabannya Tidak bisa Susah coy Karena gimana ya Masyarakat Karena bingung juga gue Selera masyarakat itu Hadir tuh karena media kah Atau memang Karena budaya Iya ada Ada semua Ada semua Ada semua kaitannya Berkaitan Salam berkaitan Karena kan demand Demand ada Karena gini Kalo lu liat bisnis HP sekarang kan layar semua ya Yang bikin demand itu siapa Apple Kan gue bilang Pasir itu bisa diciptakan Sebenernya Iya makanya Seberapa kuat lu Berani lawan arus itu Karena begini Gue ngeliat Gue ngeliat Ya gak tau sih ya Kalo bisa diterapkan Di Apa namanya Di Di Dunia media Atau tidak Cuma Apple dia Seberani itu Ngebuat HP yang Isinya layar semua Dan orang-orang Akhirnya Mau Gitu loh Dia memaksakan Dia memaksakan Idealismenya dia itu Untuk ada di masyarakat Dan akhirnya HP iPhone itu adalah Sebuah Hal yang prestisius Di masyarakat iPhone awal keluar Kapan sih 2007 2007 2007 Itu butuh Waktu berapa tahun Teknologi cepat mungkin Kalo teknologi cepat Kalo teknologi Perkembangannya Pasti besar Sepertahun dia Kalo teknologi Pertahun Pasti ada update Kalau Ini kan Budaya yang udah Apa namanya Budaya gratisan Yang udah ter Paku Bertahun Tahun Berpuluh Tahun Lu pengen ngancurin itu Juga bakal susah Harusnya Kenceng Kenceng banget Bener-bener kenceng Gue kalo jadi presiden Gue jadi presiden yang Fasis aja Gila Lu liat dong Perkembangan teknologi Dari mulai jaman Telepon Telepon kayak gimana Bentuknya Terus ke tombol Terus ke layar HP Kan itu Pesat gitu kan 25 tahun Dia HP itu Dari 2000 Dari tahun 90-an Kalo gak salah HP seluler ya Yang Wireless Gak Gak pake kabel Itu dari Tahun 90-an Ya kalo ngomongin teknologi Pasti pesat Budaya yang udah terpaku Bertahun-tahun Itu susah Ini Gue Tadi ada yang lupa Kenapa Gue bilang Gak bisa Bakal bertahan Atau sustain Dari pemasukan Masyarakat Karena Ya dari Langganan Gue Dapet Faktanya itu Sekelas Kompas ID Kompas ID Yang Digital Kompas ID Sendiri Pun Itu Hampir 97 Atau 98 Gue lupa Pokoknya Hampir Ngintu Angka 100% Itu Ya dapet Dari Iklan Dan Event Sponsor Ya sponsor Lu cuman Gue bilang Kenapa Lu seberapa kuat Melawan harus itu Karena Ya itu Yang gue temuin Segitu Hitungannya Cuman Beberapa persen Orang mau Berlangganan Untuk Kompas ID Tapi Kalo dibilang Apa namanya Berita Berita gak receh Tapi menarik Dan beda Dari Berita-berita Mainstream Itu ada loh Sebenernya Apa tuh Fais Apa menurut lo Fais Fais punya Leneh Dia juga Pasti Ngejerget Juga lah Tau Cuma Apa yang dia bahas Itu Berita-berita Yang menarik Dan menurut gue Berkualitas Maksud gue Orang butuh tau Soal itu Iya Iya kan Iya Karena Fais juga Gak terlalu bergantung Sama iklan kan Dia sponsor pak Dia ada sponsor pak Iya Dia juga Bukan Sponsornya Dan sponsornya juga tau Fais itu media Seperti apa Dan duitnya juga Ngalirnya bukan Cuma ngandelin Dari Indo juga pak Iya sih Mereka global Mereka Global chain sih Kayaknya Fais di Indonesia Juga kayaknya franchise deh Kaya Nat Geo kan franchise Franchise-nya Kompas Cuma gak tau sih Kayaknya Fais Dia gak franchise deh Karena Lowongan kerjanya Dia ada dari Fais.com langsung Gak dari Website mana Kalau misalnya Nat Geo sini kan Kompas tuh Yang ngasih Yang ngasih Lowongan kerja Cuma kalau Fais Indo Itu dari Fais.comnya langsung Tuh ada Lowongan kerjanya Gue baru tau Kalau Fais langsung Langsung dia yol Karena gue pernah Nyari kerja disitu Iya Udah gak usah Lengkar kartu Iya karena gue pengen Nyoba magang Waktu itu Kayaknya magang di Fais Asik deh Ya kan Ternyata mereka itu Nyari Konsepnya itu Mereka itu Nyari-nyari Freelancer Kayak gitu Freelancer-freelancer Buat bikin konten Kayak gitu konsepnya Kurang lebih Karena Fais di Indonesia Juga masih baru Dan bukan sebuah media Yang kayak Media mainstream Mereka itu Nyebut Jurnalismenya mereka itu Adalah Pesudo Jurnalisme Kayak gitu Jadi ya Sebenernya Jurnalistik Cuma Ya kayak lu bilang tadi Tornyala ne Cuma Cuma menurut gue Kenapa gak banyak Media yang seperti itu Kayak ada banyak Media-media baru Tapi kayak Medianya kaku Atau gak ya Seperti media-media yang biasanya Akhirnya mereka berkompetisi Dengan Dengan Kompetitor yang Sama kayak mereka Gitu loh Kayak Fais kan dia Dia gak punya kompetitor Menurut gue Apa kompetitor yang Yang ada di Indonesia nih Buat Fais Ada tribun Ada tribun Lampu merah sih Kalo dulu Nah kalo lampu merah Dia memang berdedikasi Untuk berita-berita Yang gak penting Tapi mereka bayar Tor Kalo lu mau dapet berita itu Lu harus bayar Iya Ya kan Parah sih Parah Sebutin dong Contohnya satu Contoh judulnya satu Nih gue cari ya Lampu merah Sumpah Sumpah judul-judul tuh Nyeleneh-nyeleneh abis cuy Kayak bukan Bukan clickbait lagi Bukan clickbait lagi Menurut gue Udah menurut gue tuh kayak Itu udah seron Tapi judul-judulnya Menurut gue Itu judul atau lead ya Iya anjir Judul panjang banget ya Nah Lampu hijau itu Bisa disebut juga Pseudo jurnalisme Kayak gitu Jadi Berita-berita yang Nyeleneh aja udah isinya Tapi memang mereka Bergeraknya disitu Gitu loh Gak yang Gak yang kayak Ngebahas nasional juga Gak ngebahas Tentang politik juga Mereka kan ngebahas Apa namanya Hal-hal kayak Supir angkot Atau gak Kriminal Kuli-kuli Kriminal Kriminal juga kayak Apa namanya Coba main sama dua Gak kuat Ngebahas Astaga Mau liat mainan apa Gak deh Sumpah Sumpah Gak keliatan lagi Gak keliatan Nanying Mau liat mainan apa Gak deh Tuh Bukan bangkrut coy Dicekal Bangkrut coy Bangkrut Bangkrut lampu hijau Bangkrut Sudah pamit Iya Soalnya dicekal Di mana-mana Asli dah Itu Apa namanya Media pun juga Nanggap dia itu Kayaknya musuh deh Bukan loh Itu malah Kiblat Bas Iya Media-media Recek itu kan Kiblatnya Kelampu hijau juga Sebenernya Bas Kayak media-media Krikblat kan Emang Kiblat dari Judul lampu hijau juga Sebenernya Sekocak itu Gak konyol Maksud gue Kayak gimana ya Kalau misalnya Lu liat Kayak berita Contoh lah Yang ada di Yang ada di Mampang Situ ya kan Tendean Situ tuh Mereka bikin berita nih Terus bikin berita Konyol kayak gitu Kocak gak lu Ngeliat ya Itu jadi media hiburan Ndah sama gue Iya kan Tapi beritanya Gak hiburan itu Beritanya bener-bener Raku Iya beritanya sih Enggak Cuma judulnya Judulnya itu loh Ada juga Pria ditemukan Pria Pria ditemukan Pria ditemukan Di selokan Setelah didatangi petugas Ternyata dia hanya Ketiduran Goblo Tapi jaman dulu Itu yang dikonsumsi Sama masyarakat Itu Tapi itu Bayar Yol Paham gak sih Lu Itu tuh gak gratis Kalau lu mau Dapat berita itu Itu gak gratis Ya lu mesti bayar Gitu loh Karena dari dulu Berarti kan Ada yang doyan Berita-berita receh Kayak gitu Sebenernya Ada yang Nyari berita-berita Hiburan Kayak gitu kan Karena Emang ada pasar ya Gue gak menampik Gue gak menampik itu Yang gue bilang Emang udah ada demandnya Cuma maksud gue kan Kayak apa namanya Ya itu berbayar Cuy gak gratis Di sini kan Yang gue jadi Concern gue itu kan Kayak ibaratnya Ya kita Minta informasi itu Selalu gratis gitu loh Ya udah enak sama yang gratis Ya udah enak sama yang gratis Ngapain bayar Udah itu intinya Lo udah Mau lu ubah kayak gimana Juga Susah Gue juga disini Gue juga disini Sebenernya menikmati itu Lu kan Lu kan salah satunya Cuma kan kontribusi gue kan Dengan Dengan Ngeklik-ngeklik Berita-berita yang ini Yang 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 Edukatif lah Atau ngeinformatif Yang bener-bener berita gitu loh Ya kan Senggak-nggaknya gue Masih Masih Menuangkan idealisme gue Kesitu Kayak gitu Meskipun Ya kadang kalah-kalah juga Sama berita-berita Intinya itu Pilihan orang sih Orang interestnya kemana Kayak gitu Nah itu kalau di teori Di teori komunikasi itu Apa tuh? Kak Torsi tau tuh kayaknya Gue tau Udah berapa tahun ya Udah dulu Ini yang masih baru nih Rani Boy Lu kan masih mahasiswa Rani Boy Apa nih Kak? Kalau Apa sih Nyebutnya Masa Kalau Masa tuh apa Nyebutnya Halayak Kalau Halayak Dapat memilih media sendiri Itu teori apa? Apa? Jesus Teori jarum Senti Kipadermit bukan sih Salah terbalik Uses Uses and gratification Uses and gratification Itu menurut gue Teori yang paling relevan Untuk era zaman sekarang Karena masyarakat Sudah memilih pilihan Dan mereka bisa memilih Media apapun Yang mereka mau Tapi gue pilihnya Hiburan Bahas Mau gimana? Ya uses and gratification Akhirnya Kalau zaman dulu kan Zaman TVRI kan Masih teori lubang jarum Hipodermis Kayak apa yang diberikan Sama media Yaudah itu yang dianggap penting Kayak gitu Itu yang dimakan ya Itu yang dimakan Nah Gue tuh Punya mimpi Kalau misalnya Gimana sih Kalau misalnya Kita seperti itu lagi Gitu Tapi beritanya Yang berkualitas semua Bisa Bisa Bukan gak bisa Bisa Tapi Sulit Kayak gue bilang tadi Semua media Masyarakat Dan Dan pemerintah Punya satu Tujuan yang mulia Yang sama Tapi itu menurut gue Utopia aja Cepatnya di otak lu Yang 3% Tadi yang gue sebutin Dari hasil kompas itu Jadi 90% Gimana Dari cara Yang berita Gak usah ada yang gratis Simple cuy Kayak Ini kayak Washington Post Washington Post Dia tuh selalu bikin Lead berita tuh Yang bikin orang penasaran cuy Kayak gue tuh Setiap kali Ngebaca beritanya mereka tuh Sampai Paragraf kedua Itu tuh Ada tulisannya Subscribe To continue to read Kayak Anjing Clickbait dong Tapi clickbaitnya Dia Apa namanya Bertujuannya untuk Ngebayar gitu loh Buat bayar Buat bayar berita itu Berarti Berarti media-media digital Sekarang Yang berbayar itu Harus belajar lagi Sama Pemerintah lampu hijau kali ya Itu Itu Kayaknya Kalau misalnya Masyarakat Terpaksa Untuk bayar Kan media-media juga Yang dapet duit Ya gak sih Ya kan Ya kan Tapi masih Mungkin berita-berita gratis Dapetnya subsidi pemerintah Kayak gitu Pemerintah ngasih subsidi Buat masyarakat Dapet berita-berita gratis Kayak gitu Oh itu ada sebenarnya Itu ada Dua ada Jadi di India itu Yang bayar Apa namanya Kenapa bisa gratis Karena ada subsidi Itu ada Subsidi loh Duknya banyak coy Iya Duknya banyak coy Kayak gaji mereka rendah nih Bukan gaji sih Pajak mereka rendah Tapi penduduknya ada Berapa juta orang Itu loh Balik lagi Kalau di subsidi pemerintah Itu media Mungkin gak akan Cereceh ini Tapi Ya bisa jadi Cuma jadi corong penguasa aja Ada plus media Juga Iya Jadi tadi gue Cuma ini doang Gue Cuma ngayal Kalau misalnya kita Bakalan kayak begitu Begitu tuh kayak Bagaimana gitu Gue juga sebenarnya Belum tau sih Kayak apa namanya Media itu tuh ideala Seperti apa Juga gue belum tau Sebenarnya Belum ada Nah itu Kayak ibaratnya Suatu saat gue Seneng dengan media itu Tapi di satu sisi Gue juga kadang Gedet juga sama media itu Plus minus Gitu Tapi ada satu media sih Yang gue gak pernah Gak bisa suka Itu ya Fox itu menurut gue Karena menurut gue Fox Dia ngebahas Ngebahas Something itu tuh Kayak mendalam Ya investigatif lah Investigatif Mendalam Dan Berita itu sebenarnya Gak perlu lu Ketahuin gitu Cuma Di saat lu Tonton Oh ternyata Ini banyak kaitannya Apa segala macem Nah Sama Fox itu terakhir Dia ngeluarin video Kenapa Jakarta itu tuh Perlahan tenggelam Dan semenjak Gue nonton video itu Ternyata Gue pun Sebagai masyarakat Yang gak tau Bahkan Gue adalah salah satu penyebab Jakarta ini tenggelam Sampai sebegitunya Gue Kayak Wah anjing Gokil dah pokoknya Jadi gimana Mau bikin media Buat melawan Berhasil Kalau ada modalasi saya Gak tau Kan kita bukan orang media Kita mau ngebaca doang Kita mau ngebaca doang Kita siapa sih Siapa sih kita ini Kita netizen Ini sebenarnya Komentar Netizen Kaga pernah ada yang bener Kalau misalnya dikerjain Bisa Bisa aja sih Kalau lu pake Strateginya startup Digratisin dulu Ntar pelan-pelan bayar Nah Itu Jadi Nah kalau di startup itu Konsep itu Yang gue tau ya Kayak Misalnya Mereka tuh bikin sebuah produk Nah Akhirnya Mereka ini nih Ngebuat Orang-orang itu Bergantung dulu Sama produk ini Itu baru Dibikin harganya Normal Teng Kayak gitu Sama kayak Gojek dan Grab tuh Awal-awal emang 15 kilo Kemana aja 10 ribu Sekarang Ini mahal banget Karena jadinya Ketergantungan Iya Kayak gitu Itu konsep yang dipakai Sama ini Sama startup Ya mungkin media bisa juga Kayak begitu sih Kenapa mereka gak belajar ya Masalahnya satu Thor Karena ada media gratis yang lainnya Bisa jadi Pesaingnya banyak Iya Karena ada media gratis yang lainnya Tapi kalau untuk media Apa namanya Ngikutin konsep startup Dan punya Keunikan tersendiri Pasti banyak juga yang mau Ini paling juga Faiz nih Bentar lagi bayar Faiz ada Faiz emang ada konten yang berbayar cuy Faiz tuh emang ada konten berbayar Nanti semuanya bayar Akhirnya full Bayar semua Enggak tapi kayaknya Faiz gak akan begitu deh Karena pasti langsung sepi Faiz kan rame kan Karena beritanya nyeleneh-nyeleneh ya Jir kadang Iya emang Dia bikin video aja Kayak ngebahas masalah Depolektor Jir kayak Media mana sih Yang mau ngebahas Depolektor Tapi kenapa lo Akhirnya beranggapan langsung Tiba-tiba di semuanya berbayar Kenapa? Ketika Faiz ngikutin konsep startup Terus Dan tiba-tiba Akhirnya Faiz Faiz beritanya bayar semua Kenapa lo berasumsi Kalau beritanya bayar Bakalan sepi Karena ada berita Karena ada berita gratis yang lainnya Thor Kayak lo bilang tadi Kalau ada yang gratis kenapa Enggak kan lo bilang Faiz punya Punya karakter sendiri Keunikannya Keunikannya sendiri Kalau emang dia punya keunikan sendiri Pasti masih ada aja Yang masih banyak juga Yang nyari Faiz Sama kayak lampu hijau Kalau itu menurut gue sama kayak lampu hijau Dia punya karakteristiknya sendiri Pasti ada Pasti ada gimana Pasti ada Cuma kayak gue bilang Pasti turun Thor Asli udah Pasti turun Pasti turun Gak mungkin sepi Gak mungkin di gratis Oh yang ngiklan juga pasti ada aja Kalau serialis-serialis media Apapun ya Pasti yang ngiklan ada aja Yang mau Yang sesuai dengan Closed medianya Misalnya Ya Pasti ada aja yang mau sponsor Ya Faiz Misalnya kan Penyelan-penyelan media Juga pasti ada aja yang mau sponsor yang dia Tapi kan Faiz itu kan dia Menghadirkan diri kan sebagai one and only Cuy Oke deh Tirto lah Paku-pakunya Tirto Gakup aja Aduh Coca-Cola Gue inget banget Coca-Cola Dia sering banget Coca-Cola tuh Ya kan Coca-Cola Terus Apalagi tuh ya Susu kalau gak salah Susu juga sempet tuh Ya Di balik lagi Seberani apa Dia mau perawan Nah itu aja Tapi gue kayak indah aja gitu Misalnya kita Apa namanya Baca berita Atau segala macem Tapi berita-berita itu Berita-berita yang terkurasi semua gitu Gak yang Gak yang liar Gitu Karena gue Gue ngerasa sekarang kayak Banyak masih berita yang liar cuy Yang liar lain Pas minus lah tetap Kalau kayak gitu Ya Kebebasan penguas Karena Udah Bapaknya kayak Dulu Orang yang peminat Lampu Hijau Itu sebenernya banyak Karena sekarang Corongnya udah terbuka Kan Lampu Hijau Dimana-mana ya kan Makanya Pimennya yang banyak Itu yang Bidikan orang-orang Yang nyari Berita kayak Lampu Hijau Gitu Lampu Hijau Beda nama ya BTW Kita podcast ini Tidak disponsori Lampu Hijau Kebetulan kita Seneng aja Mas judul-judul Parah-parah Ntar dikiranya Kita ujung-ujung Kita mau bikin Lampu Hijau baru gitu Wah Kan biasa ke netizen Kayak gitu tuh Walau enggak Enggak Gak sama sekali Banyak banget Aku hijau Bumpun Bumpas juga Kayak gitu kan Clickbait Clickbait Iya sih Tapi Apa-apa ya Ya gak tau kenapa sih Menurut gue itu Malah-malah kayak Mencoreng nama jurnalisme Itu sendiri Cuma akhirnya kan Dengan alasan Mau gimana lagi ya kan Masyarakat senangnya Seperti itu Ya gak salah juga Menurut gue Berarti salahnya siapa nih Salah gue Salah gue yang penyedia layanan internet Salah ras gue Gak ada yang Salah juga Penyedia internet Gue sangat menikmati internet Ada tuh bukunya Jagad Digital Kenapa sistem Periklanan Dibuat kayak gitu Per klik Itu kan yang Bikin penyedia internet Kayak raksasa-raksasa internet Sekarang lah Google Facebook Dan sebagainya Dia kan yang bikin Oh Oh internet platform Ya Ya dia yang menyediakan Dia yang bikin sistem yang gitu Sebenernya gak harus dikritisi Bukan medianya Yang harus membayar Atau Mengganti Sistem yang kayak gini Ini bukan medianya Sebenernya Iya sih Emang Ya sama sih Kayak blogger Kan juga kayak gitu ya kan Iya Counted by viewers Youtube juga begitu Sama juga Diitungi dari viewers Malah ada durasinya sekarang Dan subscribernya Apa segala macem Ada likesnya juga Algoritma-algoritma Seperti itu Iya Instagram dan sebagainya Kita juga konsumsi juga Dan kita juga Pake platform itu Iya juga sih Masalahnya gitu Udah Ketergantungan juga Dengan Dengan Media-media itu Instagram gue gak bisa lepas Instagram gue udah gak bisa lepas dah Gak bisa buat Gue gak ngeliat Instagram Candu Candu Twitter Kalau Torfi lu tau yol Facebook Isinya kuli semua tuh Lagi bikin konten Demi apa sih Facebooknya Tata Torfi Sitpost 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 gitu Dia kadang nge-share nih Liat nih pas tuh Kocak-kocak tuh Kalo di Facebook Gue tau Tor Isinya Isinya Ini anjing Sitpost-sitpost gak jelas Facebook Eh ini Padi Padi Nge-cover Lagi kangen ben ya Anjing Iya keren kan ya Masa sih Iya pak Cari aja Cari aja Gue gak suka sama Sama kamu ben Karena gara-gara dia Nama gue Dia nyanyiin dulu Oh iya bener yol Tiap di kampus kalo lewat Pasti Dia nyanyiin lagu itu Di sini aku menunggumu Dan bertanya Tinggal tunggu aja tuh Siapa yang mau cover tuh lagu Tapi Tapi Gue Gue meskipun Gue sebenernya gak seneng Gak seneng sama kangen ben Cuma Gimana ya Lagu yang di cover padi Bagus Lagi Lebih bagus Lebih bagus dari Hasli Apa Kayak gue agak seneng Gue dengerin aja Tentang Kau dan Tentang Kau Aku dan dia Iya Ini Cerita Hacing padi lagi Itu Itu Renita jangan sedih ya Ren Iya Allah Sedih kenapa yol Gak gila Jol Jangan bilang sedih yol Dia tuh abis Kenapa kemarin Renipo Lo mau mantik Kabar Rina Rina Gak tau tuh gak mau Stil 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 Gue sebenernya tau Thor Gue sebenernya tau Thor Soal Rani Boy Thor Enggak 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 Sotoy Sotoy mau gue buka nih Gila Kita berempat kuliah jurnalistik ya Yang jadi jurnalis Satu orang doang Tuh Lu bayangin aja Gue Gue sumpah Gue berpikiran tuh Kayak gue masuk kuliah Masuk Komunikasi Terus Masuk jurnalistik tuh Cita-cita gue tuh Bukan jadi fotografer Ya suka siapa lo masuk tele Ya kan Ya ke tele kan Bukan ini Dia nyebut merek lagi Gila suka gak elang Gini-gini Gini-gini Gak gak kan Gue mikirnya kan Apa namanya Concern kuliah Gue kan Ngebahas jurnalisme ya kan Jadi gue pikir tuh Ngapain lagi Gue masuk Ekstra kurikuler jurnalistik Ya gak sih Ya kan Gue nyari something Yang gue bisa juga gitu Fotografer Maksud gue fotografer Karena gue mikirnya Gue bakalan Belakalan belajar Jurnalistik ya Dari kuliah gue Misalnya gue dua-duanya Kayak gitu ya Kurang banyak ilmu gue ya kan Gue kan pengen memperlebar Wawasan gue Tapi jadi gue Gak jadi jurnalist Hobi mah Hobinya malah jadi Nyangkut kerjaan ya Iya Padahal itu hal yang gue Hindari loh Baru orang bilang kan Kaya hobi yang dibayar tuh adalah hal yang Menyenangkan ya Menurut gue Enggak anjing Gue gak menikmati Baru orang yang menikmati Iya Gue tuh kayak Kalo hobi yang dibayar tuh Gimana ya Foto itu adalah Iya Jadi bukan hobi malahan Bukan Bukan something yang fun gitu Malah kayak Menyebalkan Anjing Kayak gue gak mood foto Disuruh foto lagi Tapi kalo gak foto Gue gak dapet cuan Beban Beban Iya gitu Jadi beban Malah gak fun gitu loh Malah curhat Iya lagi ya Anjing Kesel nih gue nih Gue Ngeliat adik gue yang satu ini nih Padahal kita Bertiga sama-sama ngirim dia Yang dapet Kan gue Kan gue gak tau Lo pada nyoba juga Iya Iya Gak Iya gak Gak dapet Gak dapet Bagaimana Bisa jadi cerita doang Aduh Tapi lanjutin Kalau misalnya Lo ditawarin posisi Tetap Iyain aja Gaji Gaji gak usah lo pikirin dah Asli dah Amin Amin Kalau media Yang lo Tepat kerja lo itu Kalau misalnya Dia nawar Berita Nah Nah Berita Nawar gaji Pasti gak Yang gak masuk akal Pasti masuk akal lah Amin Media tuh Pokok-kokok Kalau sebenernya Kalau rejeki Iya tuh Gue pengen banget Masuk situ Asli dah Tapi susah banget Anjir Media juga kompleks Kayak jurnalis Di Indonesia Aja Ini apa namanya Sejahtera Sejahtera Kalau lo udah jadi Pemret sih Sebenernya Nice Sejahtera Kalau udah jadi Pemret Kalau lo masih Dia jadi Wartawan lapangan Aduh Naik editor Kaya susah Sumpah editor Itu 5 tahun Minimal kerja Masih terlalu Itu assistant Editor Tapi Rata-rata Sekarang Kemarin Kompas Aje Itu Kompas Ape Pokoknya Itu Nyari Editor 5 tahun Kerja Rata-rata Cuma itu Syarat Minimum Yang lamar Pasti udah Bertahun-tahun Lagi Iya lah Memang jadi Tempor Yang Udah Sejahtera Sejahtera Lu fix Kayak Carnelius Lihat aja Carnelius Dia bilang Jalan Acaranya Jalan Sayang Ilse Tutup Padahal Padahal itu Salah satu show Perdebatan Yang Masih Gue Tonton Sebenernya Itu Nggak ada Solusinya Yol Perdebatan Perdebatan Iya Cuman Cuma Asik aja Kenonton Gue Banyak Wawasan Yang Misa Gue Ambil Gitu Tapi Seru Sih Menurut Gue Terima Selim batu gue, selim batu gue yol di pintu hijau, di tembok hijau, anjing gue dateng, set buka Ngobrol-ngobrol bentar tiba-tiba, kalau menurut lu begini gimana Bas? Wah gue ngeluarin pendapat tuh ya kan, udah ngeluarin pendapat ada yang nyaut, ada yang nyaut terus segala macem Dianya diem nontonin gue doang, kentai banget ya anjing ya Sumpah gue debat sama orang lain, gue debat sama orang lain nih gara-gara dia, gara-gara dia nih Gue debat sama orang lain, dianya cuma diem, kentai Taibat anjing dia diem, ngopi sambil ngerokok itu, ngerokok apa namanya, ngerokok surya 16 anjing Duduk gitu, terus ketawa-tawa, tapi orang lain yang debat Lempar bom ilang ya Iya lempar bom, gak ilang yol, dia tetap disitu, yang ngeselinnya dia tetap disitu, nontonin Mantau Kita debat Terus gak ada solusinya juga kayak, oh jadi gitu ya, yaudah Ya terus, perdebatan kita tadi ngapain Itu kita gak ngebahas Tuhan hari ini nih, kalau ngebahaya Jangan ngebahas Tuhan deh, gue takut, takut ini Baik Gak nanti Tuhan Gak masih percaya Gak masih percaya Rumah lu, rumah lu pake pompa apa pake PDAM 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 PDAM, oh lu gak air tanah berarti, lu yol? Lu gak tau ya Iya gak ada air tanah yang diambil Tau, tau Iya Jadi, kalau air tanah diambil tuh lama kelamaan kan, apa namanya Tanah tuh makin lama makin turun, airnya makin rendah Kayak gitu Ya make sense juga sih Dan, ya mau gimana ya kan Sistemnya, mau diubah susah juga Bum, bumer biasa, susah Ya sama kayak media tadi Biasa gratis aja Gimana ya? Tapi iya Tapi iya yaudah Tapi berita-berita kayak gitu biasanya Tapi ada loh Thor Yang bisa seperti itu, bisa menerapkan seperti itu Seperti apa nih? Yang berkualitas Iya, berkualitas Gak berkualitas sih, tapi kayak apa namanya Gak ada berita-berita receh Lah, seenggak-enggaknya Apa ya? Itu adalah Thor Cina Aduh ke Cina dah Berita-berita dia tuh Sumpah Itu terdengar rapi sama pemerintah Oh iya loh Ya itu tadi Medianya tapi sesudinya dari pemerintah Ya medianya cuma ada yang dari pemerintah doang Kayak CCTV Ya iya Bayangin aja nama channel Nama channel CCTV Tapi jarum sumtik sih Maksudnya apa yang mereka Iya bener-bener jarum sumtik Gimana Yol tadi? Gimana tadi Yol? Iya kayak Kita juga Indonesia kan sempat kayak gitu Apa yang penguasa mau aja yang ditampilin jadi konsumsi publik Itu era keluarga cendana itu Ya dulu yang punya media Yang punya media pemerintah doang Semua juga dikontrol sama ini Sama pemerintah Kalau misalnya mau buat media harus ada siup Ya kan? Kalau misalnya Kalau misalnya ditegor sama pemerintah Siupnya dicabut kalau masih ngelawan Dulu TV TV juga dulu kan Satu TV yang nonton sekampung Masih dikit ya yang punya TV Pak Iya Semenjak 98 Yol Banyak orang punya TV Yol Tiba-tiba Orang dibetakin Semua 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 Media-media menghasilkan berita-berita Menyediakan berita-berita berkualitas semua itu hanya utopia ya Bisa juga asal demandnya ada Tapi gimana cara bikin demand itu? Kalau masyarakat tidak mau berubah Ya roda yang rata yang gak bakal putus susah Kompleks Yang penting Pak Melek media dulu Nah coba melek media itu gimana itu? Ya Semua peran edukasi Semua elemen masyarakat Saling mengedukasi Tapi menurut lu Melek media itu tuh Sudah harus diterapkan dari Umur berapa? Kalau menurut lu Kayak kita udah harus mulai aware nih Dengan media Dengan pemberitaan yang ada Lari bocah sih paling enak Karena masih bisa dikibulin kan Bocah itu masih Menurut apa-apa Tapi ada minusnya juga cuy Apa ya? Ada minusnya juga Kayak apa namanya Apa ya? Ya kayak lu bilang tadi Dikibulin Ya bahasa kasarnya Bahasa kasarnya kan diarahin Masih kecil Tapi ya Apa namanya Memang Emang susah sih Kayak Ya menurut gue Balik lagi sih Menurut Kalau misalnya kita pengen Pengen Selera masyarakat ini meningkat Entah dari masyarakat itu sendiri Itu yang berubah Atau enggak Ada media Bukan media sih Ada apa ya Kayak Stakeholder lah Yang berani Berani buat ngelawan arus Kayak gitu Sebenernya itu sih Yang paling penting menurut gue Masyarakatnya itu sendiri dulu Yang mau Buat Melag media Kita kan enggak tahu Kapan Kita harus Melag media ya kan Ini gue harusnya Enggak disini nih Gapapa Udah Lu mau wakili orang yang di media Yol Enggak 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 No Yol Kenapa Bahasa kaya ginian Karena dia kecewa aja sih Yol Kecewa gue Masuk media gue Sialan Gue juga Ngerasanya gitu sih kak Kagak Gila lu nih Kali Lu jadi Lu jadi bantalan aja Yol Sebenernya Lu lu dari dulu Masuknya Jadi punya Bekal banyak nih Kayaknya Jangan nyebut merek Dia gak nyeponsorin Dia gak nyeponsorin Gak nyeponsorin podcast ini Tergede namanya Maaf maaf Baterai Baterai Adana nita cuy Lu mau berita Lu mau beritain Yol Berita entertainment Yol Gue udah bahan nih Apa Reza Arab nikah kemarin Udah lewat Udah Udah lewat Kesimpulan yang gue dapat ya Tadi dari obrolan panjang ini Meskipun juga kadang melebar Intinya Dari Media itu Menghadirkan berita-berita itu Karena memang ada demandnya sih Ada demand dari masyarakatnya Dan ya mau Kalau gue bilang sih Bukannya mereka gak ada pilihan Mereka ada pilihan Cuma karena memang Untuk Menghidupi banyak karyawan mereka Jadi mereka harus mengikuti Cara yang ada Dan yang Sudah ada dari dulu Yaitu Clickbait Gak juga sih Gak clickbait juga Belajarlah dari labu hijau Itu Belajarlah dari labu hijau Itu kan sebenarnya Strategi Content Marketing Sebenarnya itu mah Gak ada salahnya Clickbait Emang gak salah Clickbait itu kadang Dari dulu juga banyak Banyak berita-berita yang clickbait juga Jauh sebelum Sebelum apa namanya Sebelum ada internet Ada juga Intinya isinya Insinya ini Berbobot atau enggak Nah itu Ya gue sih berharap Media-media ke depannya Lebih banyak menghasilkan Berita-berita yang Yang emang penting nih Buat kita ketahuin gitu loh Bukan yang Sebenarnya ini gak penting Buat kita ketahuin Tapi Karena gak ada Gak ada berita lainnya Akhirnya di up aja Kayak gitu Dan itu ya Salah satu keresahan gue aja sih Nah kalau dari kalian Kalian ini ada tidak Apa namanya Pesan atau apa gitu Atau kesimpulan yang ingin kalian tarik Dari pembicaraan kita yang Ngalor ngidul Kerja sama Ngebangun literasi masyarakat yang baik Milih berita yang baik juga Nah kita-kita Sebagai pengguna platform media Lebih bijak aja Menggunakan media sosial Untuk apa Gitu sih kan Karena semakin di klik Tayangan-tayangan kayak gitu Akan semakin banyak kan Dari gitu Atau Kita juga bisa ngasih tau Saudara-saudara kita Teman-teman dekat kita Dan lain-lain Terkait Media-media yang kayak gimana sih Yang harusnya Kita baca gitu Untuk menambah wawasan Asyik Sobih jakmat gue Gitu sih ketama binya Kalau dari Litor Jangan lepar bom lu Gue sehofok dah Suara lu bagus Daran Cocok buat penyiar-penyiar gitu Udah kayak Bu Ajo belum? Belum Lu tau Jangan-jangan Kangen di kualisi ya Mara Nita Kalau dari Litor Kenapa? Kenapa? Ya apa yang bisa lu tarik Dari pembicaraan kita Yang gak jelas tadi itu? Seberapa Lu kalau pengen ngubah budaya Apa namanya? Budaya Masyarakat yang udah terbiasa Malah gratis Itu gak gampang Tapi emang bisa Bisa Tapi bisa Tapi gak gampang Lu ngelawan arus Beras itu Pasti bisa Tapi banyak Pengorbanan Dan effort yang tinggi Untuk bisa gak Lawan arus itu Kalau Gak Sama apa ya Peran siapa Agar Tujuan media Ini berkualitas Atau enggak Gue Gue suka Gue suka Libet ya Lu P.U. Lu dulu Gue udah ada nih Di otaknya Tapi ngomongnya gitu Susah nyampe ini Susah nyampe ini Kalau Apa namanya Kalau pengen Kondisi media berubah Media Landscape media berubah Berisi konten-konten Berlualitas itu Ya bukan cuma Peran medianya sendiri Yang berubah itu Harus semuanya Harus Sampai sistem-sistem Periklangan pun Mendukung itu Dan itu hal yang Susah dan kompleks Coba ibu reporter Ngeliatin mbak Gue bukan reporter Lu ya reporter Semuanya only reporter Disini tuh lu Kak 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 kerja Ya kalau misalkan Dibilang Media mau Berubah Untuk Informasinya Yang lebih Apa ya Yang Nggak Kayak gitu Harus ada peran Dari semua Lini termasuk Salah satunya Khusus banget Masyarakatnya Harus bisa Ngeliat media Itu sih Harus bisa Memfilter Mana berita-berita Yang emang Ada news values-nya Sama Cuma Buat hiburan Tapi balik lagi Karena itu pilihan Gitu Dan kalau untuk Medianya sendiri Kayak tadi yang disampaikan Sama Kak Torfi juga Bisa Sih bisa Tapi Seberapa Yakin Media tersebut Buat lawan arus Gitu guys Semakin yakin Oke Itu ya terima kasih Untuk teman-teman Semua Yang sudah hadir Di malam hari ini Ya bas Tapi gue namain dikit bas Apa itu Tentang kaedah jurnalistik Gue baru baca-baca lagi Dikit tadi Asing Asing Mantap Niat banget Takut Sumpah gue seneng nih Belajar Minggu malam-malam Lanjut Lanjut Ada 5W1A Terus Objektif Faktual Dan ada Nilai berita Tadi kenapa Remote TV Nggak Mau disebut Produk jurnalistik Ada beberapa yang Nggak memenuhi Dari kriteria-kriteria tersebut Kayak misalnya Objektif Jadi mungkin Dia terlalu Memilih Secara Sejati Atau Menyampaikan secara Sejati Atau kayak gimana Lu nilai sendiri Dan apa Remotif akhirnya Mengeluarkan statement Kayak gitu Walaupun gue Belum Tanya sih Kenapa dia Oke Sudah Sudah Sorry Enak banget Lu nyebat Rokosurya 16 Mantap jiwa Dia doang Satu kampus Yang rokok Surian 16 Dia doang Mantap Akhirnya Akhirnya Terima kasih Terima kasih Untuk teman-teman Semua Yolanda Torfi Dan Ranita Sudah mampir Di podcast Ini Meskipun Ya Kurangannya lah Kita sebenarnya Hanya orang-orang Soto Sama-sama Ngebahas something Yang sebenarnya Gimana ya Baru dibahas aja Kayak gitu Oke Sampai jumpa Di episode selanjutnya